Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengakui dirinya didukung oleh Presiden Jokowi hingga Susilo Bambang Yudhoyono dalam kontestasi Pilpres 2024 hingga terpilih. Presiden sebelum saya, kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, pan, terus setia, tapi dibalik itu saya merasa ada tiga Presiden yang meng-endorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah gak usah malu-malu Presiden Jokowi, ya kan. Apalagi, bener gak? Gak wajar itu, kenapa? Saya juga gak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa? Sudah bener gak? Bener gak? Udah gak usah basa-basi lah, ya kan. Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan, kan. Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Kusdor. Kan beliau endorse aku, terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin. Beliau di belakang saya. Saya kira, mungkin Pak Harto dukung saya juga, ya kira-kira. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan, selalu bahwa seolah-olah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga. Dukung saya juga, saya kira-kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan, apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Kan demikian. Jadi saya terima kasih. Itu angka delapan. Ada angka lagi yang bagi saya muncul. Yaitu angka tiga belas. Kalau orang barat, tidak suka tiga belas. Tapi saya menemukan bahwa angka tiga belas juga. Angka yang positif bagi saya. Saya mau cerita. Panitia boleh ya? Saya cerita. Jangan saya dilempar sepatu. Jadi saya waktu mau dilantik jadi komandan batalion tiga dua lapan. Malam sebelumnya saya masuk kantor dan yon. Saya hitung foto di dinding. Satu, dua, tiga. Ada dua belas foto. Jadi komandan sebelum saya itu ada dua belas. Waduh. Saya ini komandan ke tiga belas. Saya agak daun sedikit. Karena saya banyak pendidikan di barat. Sempat kena cuci otak juga saya oleh barat itu. Tiga belas. Tapi kemudian saya hitung lagi. Batalion tiga, dua, delapan. Tiga sama dua, lima. Tambah delapan. Tiga belas. Jadi saya komandan batalion ke tiga belas. Dari batalion tiga belas. Tiga belas sama tiga belas. Dua puluh enam. Dua sama enam, delapan. Jadi saya muril naik. Berarti saya berhasil sebagai danyuan. Nah, itu tiga belas dan delapan. Sudara-sudara sekalian. Saya berpilih. Insya Allah nanti dilantik sebagai presiden ke delapan. Tim Liputan, Surabay TV Terima kasih telah menonton!